Intro Nama saya Aswan Mungkin dulu udah pernah tau ya Aswan isinya karyawan dulunya Nah saya Asal mulai bergabung disini Karena saya liat produknya Saya ada Riwayat Bayi Pas Jantung Tapi cerita nanti apa sih Saya ada riwayat Bayi Pas Jantung Jadi karena pandemi saya gak bisa ke dokter Waktu itu naik tangga mos-mosan Wah tentu juga ya Karena inget waktu dulu Jadi waktu Dulu Bayi Pas Jantung kan inget ya Wah menurut banget Jadi temen Luar biasa Pak Anton Bu Melvin tawarin saya Ini produk Kesehatan dari Jepang Apaan Nah nama yang saya liat ya Ijinnya makanan Kalau kita beli makanan kan gak perlu tanya-tanya kan Udah saya makan aja gitu ya Saya melindungi 3 hari Eh enak kan loh Penasaran kan Luar biasa ya Kayak beli kucing gamgarung ya Saya liat baru isinya apaan ya Wih Isinya saya liat Wah ada L-glutathione Wah ini antioksidan Wah ini antioksidan Dokter saya kasih Dua antioksidan Saya liat Wih patennya ada regenerasi Wah saya inget Waktu Bayi Pas Jantung Dokter saya di Singapura bilang Sebetulnya Pembuluh darah kita itu bisa meregenerasi Cuma masalahnya Kalau belum sebut regenerasinya Pembuluhnya benar Mampet ya sudah selesai kan Tugas kita di dunia ini Nah saya inget Dokter saya di Indonesia juga tawarin saya stem cell loh Wah apa itu dok Nah stem cell Supaya jantungnya bisa mampus Benar dok Wah saya inget Wah saya inget Ini di stem cell Di Indonesia belum 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 Apa ngetrend ya Saya gak berani Saya liat lagi isinya kan Isinya itu Ternyata Semuanya organik Ya Semuanya itu Patennya ada Memperlancar pendaraan darah Karena waktu selesai Habis operasi jantung Atau sebelumnya itu Kesan saya juga dibilang ya Aduh Kamu nih darahnya Gak Apa Gak lancar Gitu ya Bukan duitnya ya Darahnya gak lancar Dia itu ya Kayak belok goku aja ya Di tem Wah Kamu tangannya dingin nih Kamu darah gak lancar Wah udah Di Itu ya Ditotok teman-teman Wah kalau ditotok itu Sakitnya luar biasa Dia bilang kalau kamu mau biji enak Jangan disini Sepang gitu kan Eh bener juga ya Habis di biji enak teman-teman Tapi disini kita cuma konsumsi Jadi konsumsi ya Kalau saya bisa share enak ya Enggak ya Nah Saya bisa share slide nih Sebetulnya bisa dari sana katanya Bisa Dari sana cuma ya Nah Saya cerita Sebetulnya saya bisa share Yang dulunya itu ya Biar teman-teman tahu Saya serumnya Lihat Hasil scan saya City scannya itu seperti itu ya Kalau mau bisa juga ya Sebentar ya Di perusahaan kita juga membantu orang Ternyata dia juga ketemu disini Nah sehingga Pak Aswan sekarang jadi serius dan aktif di perusahaan kita Thank you Pak Aswan Nah dulu kata Pak Budi Darwin dulu ya apa Saya dulu dikerjanya di IT Dari bawah teman-teman ya Dari pocah Dari bawah ya Pak Dari bawah Sampai saya memimpin perusahaan Juga membantu satu grup perusahaan lah ya Beberapa perusahaan baik Di luar negeri maupun di dalam negerinya sendiri Banyak fabriknya dan Namgit di seluruh Indonesia ada Nah Seperti Pak Budi bilang Saya dulu Rekrut banyak anak SMK Saya bilang sama tim saya Anak-anak SMK itu kasian loh Mau kemana mereka Mereka kompetisi sama anak S1 Gak bisa ya Apalagi sama anak S2 Kalau HRT saya dulu grup Pokoknya minimal S1 Kalau saya enggak Saya ambil SMK Ada yang dari Satpam Ada tukang parkir Ada office boy Ada yang berlurusan Nah yang berlurusan itu kita kerja sama Sama Microsoft ya Sama Google Microsoft Kita tes Yang nilainya bagus Saya kasih beasiswa Beasiswa ke BINUS Ada yang sekarang udah S1 Ada yang sudah selesai S2 Ada yang kerja di luar negeri Happy ya Tapi saya bisa berapa banyak gitu ya Cuma bisa tiga puluhan orang Kita juga nanganin satu bank Cukup besar Nah itu anak-anak SMK Yang saya suruh loh Itu mereka Keren banget loh Anak S1 S2 Belum tentu menang loh Kualitas kerjanya Wah itu bangga ya Nah setelah saya keluar HRT grup bilang Weh ini grup kamu Yang paling banyak anak SMK Next gak boleh lagi gitu ya Tapi saya udah pensi urut ya Karena dulu kan saya yang hender Nah disini ternyata bisa kita siapa saja Ya ternyata dari Dari orang-orang biasa juga bisa Ada petani Pak Satpam ya Nah saya kalau Tadi denger saya dengan Bu Lavina Emosi juga ya Saya kerja 34 tahun Bapak Ibu Tapi Bonusnya mah kalah ya Kalau kita makin tinggi kan Bonusnya gak pake angka lagi ya Ya udahlah ini Gak pake percentage lagi ya Ya udahlah Angkanya segini aja ya Nah itu temen-temen Ini disini sangat luar biasa Dulu yang Pak Budi bilang Saya paling anti MLM Jadi kalau temen nanya Asuransi sama MLM Saya bilang jangan ketemu saya ya Nanti aja lu ketemunya Kita kalau gak ngomong itu Nah disini lah itu Ternyata setelah saya minum produknya Saya enak Temen saya kena covid Hampir pasang ventilator Minum ini baik Ada yang mamanya kena stroke Udah cepet baik Jadi saya penasaran Temen-temen Eh temen saya Udah ke Dubai Wah dapet tiket ke Dubai Kenapa bisa Diceritain ada bonusnya Wah penasaran Tambah emosi ya Jadi ya Biar saya juga beli Lebih murah ya Lebih hemat Nah akhirnya saya Lebih serius lah jalan nih Nah saya lebih seriusnya lagi Ketika Desember tahun lalu Lihat LOP disini Grand LOP Ibu-ibu dari Kelaten naik motor Ya Ada ibu tukang bijet Datang sini Udah tas koper ya Minumnya di hotel ya Luar biasa Wah ini bisnis serius ya Dulu saya gak terlalu serius ya Jalan dinya Apalagi mengingat posisi kita ya Masih sombong ya Wah Gimana ya Kayak orang gak ada kerjaan gitu ya Jadi jangan takut Bapak Ibu Disini Yang posisi apapun Jalanin aja Yang penting niat kita bantu orang ya Jangan Jangan apa Jangan sungkan-sungkan Nah Ceritanya singkat Biar gak memanjakan ya Ini masih banyak Alih-alih kita Leader-leader kita Nah ini saya yang sekarang Bapak Ibu Ya Lumayan Lumayan langsing lah ya Ini sehari yang saya Nah Sebelumnya apa Loh lihat Bapak Ibu 87 kilo saya Yang sekarang ini 66 65 66 Ya Nah ini gambarnya memang masih gemul-gemulnya ya Masih lucu-lucunya ya Kalau saya lihat pasport saya Itu sedih loh Eh dulu saya seger banget ya Sekarang kok lesu Nah sekarang udah gak lesu lagi ya Ada Ada vitaminnya apa Vitaminnya kok di jiwa juga ya Membuat hidup kita lebih hidup Katanya Nah ini saya sebelumnya Bapak Ibu Nah Ini 2009 Saya itu Sebetulnya bukan mau check up Jadi temenin papa saya Periksa kontrol ke dokter di Singapur Saya ngobrol sama dokter ya Dok Kalau disini saya keram beberapa kali itu Katanya bisa Yantung ya dok Dokternya pegang-pegang Ah enggak Tapi kalau kamu takut Coba deh CT scan di bawah ya Oh namanya saya sehat Enggak takut ya Begitu CT scan Besok keluar Wah ini rasa-rasanya ya Dunia runtuh ya temen-temen ya Lihat ini Sebetulnya Kalau pemuluh darah kita itu lurus temen-temen Kayak pipa ya Nah Ini coba lihat ya Bergerigi-gerigi ya Nah Kalau ininya Coba lihat disini Nah Ini temen-temen Kalau kita lihat Nah disini ya Pointernya Atas Ya Nah Nah ini Ini sebetulnya harusnya Rata nih temen-temen Ya Lurus Nah ini ada benjol-benjolan ya Nah ini yang lebih jelas nih Kalau kita lihat ya Nah Ini temen-temen lihat Yang saya ingin Nah Ini coba bayangin Nah Coba bayangin Pemuluh darahnya nih Ada Ada benjolan-benjolannya nih Ini bukan kayak pohon ranting biasa ya Ini ada Penyumbatan nih temen-temen Disini penyumbatan-penyumbatan Mengerikan banget ya Wah Saya kalau lihat ini tuh Serem banget Nah Temen-temen lihat Ya Ada tujuh Pemuluh darah saya yang Seperti ini Yang tersumbat Ada tujuh temen-temen Nah ini hasil City scan-nya Skor saya tuh 601 Nah Skornya 601 Padahal 400 aja Ya itu sudah Dibilang apa Ekstrim Ya Ada penyumbatan Nah saya tuh udah 601 Temen-temen Wah itu udah kayaknya dunia runtuh ya Saya pulang ke Jakarta Bingung temen-temen Cara sensei ada yang bilang tusuk apa Cenciw ya Tusuk nyarung apalah dua minggu Saya menderita ya Antara hidup dan mati temen-temen Jadi yang paling menyedihkan Saya rapi-rapiin semua Ya Bukan soal deposito aja ya Sip deposit box saya PIN ATM ya Semua saya cerita sama istri Sini saya tulis semua Temen-temen Padahal istri saya itu Biasanya suruh saya ya Dia enak ya Istri saya gak denger ya Nah Temen-temen bayangin Saya itu Ingat Anak saya yang perempuan itu Waktu itu pernah Dia suka banget Kita beberapa minggu sebelumnya itu Makan bakpau isinya talus Nah Saya ingat dia suka temen-temen Saya pikir saya udah hari terakhir Saya bayangin itu hari terakhir Itu serem banget Akhirnya saya Beli pulang dari kantor Malem-malem Eh pulang dari kantor cepat-cepat temen-temen Pulang kantor Gak ada Gak ada Saya besok saya beli lagi Besok saya pergi lagi cari Sampai ada temen-temen Saya pikir Kalau saya Gak bisa lagi ketemu anak saya Saya sudah Memberikan yang terbaik Padahal masih banyak yang belum Itu sampai Terus saya putusin sama istri Yaudah Saya Kita Operasi aja lah Padahal dokternya Waktu itu bilang bukan operasi ya Pasang ring Yaudah saya berangkat Nah sebelum berangkat itu Temen-temen Saya bawa ya Istri saya ke Safe deposit box Semuanya saya tulis ya Nah kayak Pak Budi bilang Kayak buat surat wasiat ya Nah yang paling Berasa waktu itu Sebelum saya berangkat ya Kebetulan Anak saya yang nomor 3 itu Baru 2 tahun Umurnya Baru 2 tahun ya Anak saya yang lain itu Sudah besar SMA Satu SMP Ya Saya punya anak bonus Nah Waktu mau pergi Saya bilang sama Kakaknya ya Sama cicinya Sama kokonya itu Saya bilang Kamu Jaga mama ya Kamu Jaga mama baik-baik Sorry ya Kalau saya cerita ini Saya kayak Tinggal surat wasiat Kamu Jaga mama baik-baik Kamu sekolah yang baik Kamu Cari uang Bantu mama Sama bantu adik yang masih kecil Saya ingat anak saya Masih 2,5 tahun Bapak Ibu 2,5 tahun kan Saya takut Saya ada apa-apa Nah Enggak cerita Saya terbang Singapura Saya Cek ke sana Kemudian mau dipasang ring ya Teman-teman Pasang ring Ternyata Waktu mau pasang ring itu Di katheter Apa yang terjadi Dokter bilang Waduh Ini lokasinya ada yang Kayak di tempatnya itu Segitiga ya Terus Pemuluh darah kamu 2 mili Kalau saya pasang ring ini Ada yang 2 mili Risikan juga Diskusi lagi sama istri ya Serem juga ya Begitu dimasukin katheter itu Dimasukin kontras Teman-teman kelihatan itu Ada yang Udah Mepet banget Ada yang masih Berbenjol-benjolan Ada yang mempet banget Jadi kita bisa lihat tuh Di monitornya Jadi bisa ngobrol sama dokternya Nah Disitu dilema lagi ya Dokternya bilang 2-3 tahun kamu bisa balik lagi Dilema lagi Bapak Ibu Akhirnya Udah Jadi gimana dok Yaudah Kalau gitu di Bypass Gak boleh langsung teman-teman Kenapa Minum obat Pengecer darah Pengecer darahnya Yang dosisnya tinggi ya Karena mau di Katheter kan Tunggu lagi 4 hari Lebih menderita lagi ya 4 hari Tunggu di Bypass Jadi teman-teman Hati-hati ya Yang Jangan kesehatan Nah Ini belum apa-apa teman-teman Ceritanya nih Masih baru ya Wah Malam sebelum operasi Nah Malam sebelum Bypass Teman-teman Saya itu diajak Kalau di sana Enak ya teman-teman Apa Diajak muter Nanti Bapak dimasukin sini Cek di sini Masuk ruang operasi Habis ruang operasi Masuk di Pemulihan itu Di sini Nanti setelah itu Kamu diapain Wah dia cerita ya Wah Kayaknya enteng Oke 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 Udah Begitu operasi Apa yang terjadi Sekitar Kira-kira kan 4 jam 5 jam belum keluar Istri saya udah Takut ya 5 jam lewat Akhirnya dokter keluar Oh udah oke kata ya Oh udah oke Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Nah Baru berasa Bapak Ibu Pasang ventilator ya Nah pasang ventilator Saya dipasang ventilator itu Langsung masuk ke paru-paru ya Jadi apa Torak saya dibuka ya Digergaji Dibuka Paru-paru dikempesin Ya kan Nah Baru diambil Ambil Di sini saya Satu Di sini saya dua Di paha satu Ya 4 Jadi dari 7 itu Dibuat 3 sambungan 3 yang Pebulunya Di bypass tuh Bukan dipotong ya Bapak Ibu Di bypass tuh Dibuat jalan baru Kayak bypass ya Dibuat jalan baru Bapak Ibu Karena yang lama Dibiarin aja Kalau buntu gak apa-apa Nah dibuat jalan baru tuh Dari 4 itu Ada 3 Satunya disambung Nah Itu saya Di pebulu Apa Di Tembolok sini Ditusuk ya Jadi kita gak bisa ngomong Bapak Ibu Tangan diikat Kayak di film ya Kayak orang gila ya Diikat Bapak Ibu Ternyata diikat Kenapa diikat Ada satu oma-oma itu Lidahnya berdarah Digigit Nah Makanya diikat Tangan Saya Aduh Kok saya bangun Saya mau nafas Gak bisa kayaknya ya Kayak orang mati temen Temen-temen Saya kayak orang mati Nah Susternya datang Ngomong bahasa Mandarin ya Nah ngomong bahasa Mandarin Saya gak gerti ya Wah Wah Untuk temen saya lihat Temen saya Orang Indonesia Sudah tinggal sana Wah Dia bilang Kata ya Padahal saya Gak bisa dengar ya Dia bilang Inggris Please inggris Oh inggris Dia ngomong bahasa inggris Calm down Dia bilang calm down Tarik nafas Tenang Wah Saya baru tau Dia ngomong itu Saya tarik nafas Pelan-pelan Saya tidur lagi Karena masih obat bius ya Saya bangun lagi Temen-temen Pasang ventilator tuh Gak enak banget ya Jadi kayak gitu Susah nafas loh Gitu Bener-bener kayak Gak bisa nafas Ternyata itu Sengsara ya Nah Setelah satu jaman Saya sudah bisa nafasnya bener Baru dibuka Benar Legak pertama ya Legak pertama itu Nah Sudah itu di train ya Dikeluarin Sudah berapa lama Sehari saya dipindahin Nah Waktu udah dipindahin Apa yang terjadi Dokternya bilang Saya tanya ya Oh makan apa juga boleh dok Eh Boleh katanya Bebas katanya Nah Itu yang luar biasa ya Makan bebas Saya bilang Wah enak juga ya Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Nah Kalau kita makan Doa gak Siapa yang gak doa nih Bukan siapa yang doa Siapa yang gak doa Doanya cepat ya Wah Sebenarnya saya katolik Saya doa Biasanya kan gitu Cepat ya Nah itu Makan gak nafsu loh Sampai saya itu makan Sampai aligisinya datang Dia buat Dia olah Makan itu Sampai menarik Bapak Ibu Ya Menarik Sampai pengen makan Tapi saya makan Satu sendok Saya Terima kasih Tuhan Diam lagi Bapak Ibu Satu sendok lagi Terima kasih Tuhan Taruh lagi Bapak Ibu Sampai berat badan saya itu Dari 87 turun 62 Ya Waktu datang Balik ke Indonesia Mama saya Lihat saya aja Nangis ya Wah Kenapa jadi begini Gitu ya Gak bisa makan Ternyata dokter suruh makan Itu bukan bisa makan Apa aja Ternyata Lu udah tau deh nanti ya Lu gak bisa makan Katanya Gak nafsu makan Bapak Ibu Tidur Nah Lihat orang tidur kok enak ya Tidur tuh mimpi yang serem-serem Bapak Ibu Gak jelas Mimpinya menakutkan Berapa jam kebangun Berapa jam kebangun Nah Saya pernah ngobrol sama temen saya Yang pasang ring juga ya Ternyata dia juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu Mungkin trauma ya Tidur pun gak enak loh Nah Kalau kita tidur Doa gak Bangun doa gak Bersyukur gak Nah Belum tentu ya Bapak Ibu ya Bangun pagi-pagi buru-buru ya Nah Lihat orang tidur itu sudah Bagus banget loh Nah Jadi Bapak Ibu Kalau bisa makan enak Tidur enak Bersyukur Ya kan Ternyata sehat itu Murah Bukan mahal Dokter operasi saya aja 26 ribu sing dolar Temen-temen Dokter operasinya doang Ya Oh saya lupa Bawa operasinya ya Nah Ini dokter yang namanya MC Tom Nah Ini terkenal ya Disana ya Dokter MC Tom Nah ini dia Dia buat ceritanya disini Operasi saya Nah ini apapun yang dia lakukan Disini disambung ya Nah ini Bapak Ibu semuanya ya Nah Temen-temen Dikira Sudah itu selesai enak Saya operasi tanggal 19 25 saya keluar 25 keluar Nah 24 harusnya keluar 25 Karena Malam Natal itu Singapura full Jalanannya Jadi saya 25 keluar Tanggal 27 Desember Saya balik Indo Apa yang terjadi Bapak Ibu Buat itu cerita baru lagi ya Tanggal 31 Desember Malam Tahun Baru Saya demam tinggi 41 Derajat Saya sampai gak ngerasain lagi apa-apa Pokoknya panas Sampai saya itu udah setengah sadar ya Tetangga main Bercod ya Pembang api Dar-der-der-der-der Waduh Istri saya buru-buru ya Tanya tetangga ya Akhirnya saya digotong ya Digotong Malam Tahun Baru Saya inget banget Saya dibawa ke Medistra Apa yang terjadi Di Medistra Saya diambil darahnya itu Setengah jam Bapak Ibu Baru bisa keluar Setengah jam Baru bisa keluar darahnya ya Kumpulin Ternyata paru-paru saya Ada Kenangan air Kayak banjir ya Kenangan air-air Kuning Nah Pagi jam 4 Jam 5 Saya terbang lagi Singapura Pesawat jam 6 Paling pagi lagi Takut gak boleh masuk Singapura Saya hajar Panadol Supaya gak panas Kalau panas Kalau sakit tuh Singapura ternyata Gak gampang juga masuknya Ya Gak sembarang juga Nah jadi Berdoa lagi Supaya masuk lagi Bapak Ibu Anggal 1 Januari Dokternya gak ada Jadi pakai asistennya Ditolong lagi Sampai tanggal 10 Saya baru keluar Tanggal 11 Januari Nah Bapak Ibu Dikira enak ya Setelah selesai Saya pun makan Masih gak enak Nah cerita di Singapura itu Makan Saya bilang sama istri saya Saya mau makan kemplang lah Saya orang Palembang ya Suka kemplang Istri saya bilang Waduh gak ada sih Saya bilang Masa se Singapura gak ada Saya lupa Emang se ini Indonesia gitu ya Singapura Gak ada ya Di gerupuk Nah itu Mendingan ya makannya ya Tapi itu teman-teman Setelah pulang Indonesia Kayaknya Jalannya enak ya Memang nafas kita lebih lega Tetapi Bapak Ibu Kekuatan kita jauh berkurang Bapak Ibu Kekuatan kita Bawa barang Tenaga Itu jauh banget Saya dulu gak pernah tahu Namanya orang yang pusing ya Duduk Katanya bisa bangun gelap Saya gak pernah Nah setelah itu Itu Nah apalagi obat-obatan yang saya minum ya Ini dikasih obat Ini baru berapa nih obatnya ya Yang dicantumkan disini ya Tapi ditambah lagi nih sama dokter ya Nah singkat cerita 2012 Saya periksa lagi Wah pikir enak Nah apa yang terjadi teman-teman Tetap aja ada beberapa lagi Apakah obat menjamin? Enggak juga ya Obat apakah menjamin? Tidak juga Bapak Ibu Ya Nah jadi Waktu itu memang enakan ya Obatnya ya Jadi saya udah obat Kesense dan lain-lain Nah Bapak Ibu Setelah saya konsumsi SOP Suparasi Dan konsumsi ini Ini Barusan ya Nah ini tanggal Juni tahun lalu ya Eh Juni Barusan ini Nah ini hasilnya Ini Padahal saya sudah stop Mengencer darah Kenapa Bapak Ibu Saya stop pengencer darah saya Sebenarnya gak boleh ya Anjuran dokter Saya itu Bapak Ibu Tadi minum obat Saya suka pusing Saya ini Sampai saya Kaki saya kapalan Bapak Ibu Ini saya kalau Gini kaki gak berasa Baal Nah kapalan Baal ya Baal kakinya Terus suka pusing Suka dizzy gitu ya Suka gelap Kalau Pernah Mata saya Tiba-tiba merah Memuluh darahnya pecah Merah semua Bapak Ibu Serem ya Lihatnya Tangan saya kegentus Lemari Itu darahnya netes-netes Anak saya bilang Apa itu Wah saya baru tahu Pakai jeans Kayak kombudi itu Kegentur Ini jean yang basah darah Sampai akhirnya Saya cek ya Apakah pembuluh darah saya Bermasalah Gak ada Ternyata obat ini ya Nah akhirnya saya stop obat ini Padahal dokter bilang Gak boleh ya Saya stop Ternyata apa Bapak Ibu Nah Dokternya bilang sekarang Jangan banyak-banyak Pengencer darahnya Kenapa Darah kamu udah cukup mencer Tujuh dari ini Jadi saya ternyata Bapak Ibu Tanpa minum pengencer darah pun Plavik ya Plavik berapa Bapak Ibu Nah nanti dicek ya Di halodok ya Plavik itu pun harganya Sudah di atas 30 ribu Saya minum dari 28 ribu 32 ribu 34 ribu Kan maunya yang patent ya Maunya gitu kan Akhirnya beli yang Generic aja Kalau pitogrel Nah ternyata Open-open itu Saya search di internet Itulah yang menyebabkan Efek-efek samping itu Bapak Ibu Ya Gak tau lagi efek samping Yang bener-bener gak ada ya Nah kalau ini efek sampingnya ada ya Dapat koni jiwa ya Nah Bapak Ibu Nah ini Pengencer darah saya Nah Bapak Ibu Yang barusan lagi Saya cek juga Tapi ini di Tempat satu dokter Dokter ini bisa mengecek Darah Nah ini Bapak Ibu Apa sih ini Nah ini Juli ini Saya baru periksa lagi Ini Bapak Ibu Dia scan di Pemuluh darah saya sini Di leher Jadi ini Mewakili Representasi Jadi kayak kita selang itu Kalau kita pencet selang Di sini Pasti keluarnya kan kecil ya Nah keluarnya gak bener Nah ini Dia scan di leher saya Ini kiri dan kanan Ini cuma ada sedikit Nah ini sedikit Mungkin masih ada Apalah ya Nah ini kalau dilihat Dia bilang ini sudah Hampir normal semua Bapak Ibu Artinya pembuluh darah saya itu Kayak selang itu Selang itu sudah tidak ada yang Penjolan-penjolannya Ya Jadi Bapak Ibu Saya akhirnya ya Tetap harus terusin ini ya Karena ini hasilnya kan Luar biasa ya Kalau dulu mengerikan Nah ini barusan Saya cek lagi Ini cukup bagus ya Bukan cukup bagus sih Dokter yang bilang Ini sudah bagus banget Ya Ini cuma tinggal sedikit aja ini ya Sedikit Ya sedikit Nah ini sebetulnya sudah normal Bapak Ibu Kata dokter gak apa-apa Ya Jadi ini yang luar biasa Dari produknya Bapak Ibu Jadi Saya habis pulang dari Singapura itu Saya bilang Teman-teman Wah jangan sampai ada kalian yang sakit jantung Jangan sampai ada yang Bypass jantung Karena saya sudah merasakan ya Efek-efeknya itu Bukan hanya Efek yang Setelah habis operasinya ya Jangka panjangnya Sampai sekarang pun Tubuh kita Gak 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 Jauh lah dengan yang dulu ya Tapi untung dengan ada Isopis operasi Dan lutsukusi Teman saya pun ketemu Sudah berapa lama gak ketemu Wih Muka kamu segeran ya Kincelong Mungkin ada kondisiwanya juga ya Oke gitu aja Oke Jangan Bapak Ibu ya Oke Ada yang mau tanya Sampai jumpa